Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Life without love is no life at all Kalau hidupmu tidak ada cintanya, unsur cintanya tidak ada Maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup Buat apa hidup sekali kok tidak punya cinta Yang membahagiakan itu cinta Kalau tidak percaya, ya coba kamu alami Karena unsur yang paling mulia, unsur yang paling berharga dalam kehidupan kita Fasilitas yang paling mewah yang diberikan oleh Allah pada manusia itu cinta Selain manusia tidak Jadi hidup tanpa cinta is no life at all Terus ada quote selanjutnya If there is no love, what then? Kalau tidak ada cinta terus bagaimana kita harus hidup? Hidup kita tidak akan ada nilainya Ketika tidak ada cinta, maka hidup kita isinya adalah pamrih-pamrih Interes-interes, kepentingan-kepentingan, egoisme-egoisme Yang ini semua sumber segala macam konflik dalam kehidupan kita Jadi kita butuh cinta Bukan budak cinta loh ya Kita butuh cinta Nah meskipun begitu Katanya Leonardo Semakin dalamnya rasa Akan semakin besar Sakitnya Sakit itu tidak harus nunggu diputus loh ya Meskipun tidak putus Itu cinta itu kan perjuangan Cinta itu pengorbanan Yang pertama dikorbankan itu ego Dan itu sakit Mengorbankan ego itu kan sakit Kamu pinginnya ABC Tapi karena ada dia yang ABC harus kamu ganti DEF Itu kan pengorbanan Dan itu sakit Tapi sakitnya cinta itu nikmat Cuma ini hanya diketahui yang pernah Yang tidak tidak akan tahu Maka kalau ingin tahu Cintalah Iya Oke Atau kalau memang tidak ada yang Objek yang bisa kamu cintai Yus pokoklah cintailah apa saja Ayo Ayo paling tidak Cintailah produk-produk Indonesia Oke Ayo malah iklan Terus Tapi kalau ingin bercinta secara cerdas Lihat quote selanjutnya itu Tidak ada yang bisa dicintai Atau dibenci Sebelum dimengerti Seseorang Tidak punya hak untuk mencintai Atau membenci sesuatu Kalau ia belum memiliki pengetahuan Tentangnya Cinta yang besar Berasal dari pengetahuan yang dalam Terhadap objek yang dicintai Dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit Cintamu pun hanya akan sedikit Atau sebenarnya bukan cinta Jadi katanya Leonardo Tak kenal maka tak sayang Kenal itu bukan berarti kamu tahu namanya Alamatnya di rumah Mana terus Malam minggu kamu apel Kenal itu kamu faham Ikhwal dirinya Makanya kalau katanya Eris Fromm Kamu salah satu komponen cinta itu Knowledge Kamu harus tahu Punya pengetahuan Dan mengejar pengetahuan Tentang yang dicintai Semakin kamu sadar dan tahu Tentang yang kamu cintai Biasanya cinta ini akan semakin besar Kalau tidak Berarti itu bukan cinta Jadi Misalnya Pak saya tambah kenal dirinya Tambah tidak cinta pak Saya terhadap dirinya Misalnya begitu Oh berarti itu tadi bukan cinta Itu tadi kamu masih negosiasi Masih negosiasi Masih bersarat Aku cinta kalau kamu A, B, C, D Sekarang terbongkang ternyata Kamu D, E, F, G Jadi aku sekarang tidak cinta lagi Jadi Berarti bukan cinta Kalau tadinya cinta sih pak Tapi semakin saya dalami Saya kenal Wah saya malah tidak cinta lagi sekarang Oh itu Berarti Belum cinta Kamu masih dagang Kamu masih kalkulasi Kira-kira aku untung apa enggak Jadi kalau itu memang jatuh cinta Beneran cinta yang sejati Seperti apapun dirinya Akan kamu terima Cuma cinta juga ada Care dan responsibility Kalau itu jelek Kamu akan berusaha mengubah Dalam konteks cinta Tidak kok cinta berubah jadi benci Kalau cinta berubah jadi benci Biasanya memang itu bukan cinta Masih Kalkulasi-kalkulasi Untung rugi Oke Terus Mereka yang jatuh cinta Dengan tindakan saja Tanpa ilmu Seperti pelaut Yang masuk kapal Tanpa kompas Maka Kamu juga harus belajar Cara mencintai yang baik Karena kalau tidak Mungkin cinta Akan membawamu Kemana yang tidak jelas Pahami ilmunya juga Terus Nothing strengthens authority So much as silence Yang paling kuat adalah Kediaman Keheningan Ini Sarannya Leonardo Untuk tidak terlalu banyak Terpengaruh oleh lingkungan sekitarmu Diam itu Dahsyat Kalau tidak percaya Kalau kamu punya teman pendiam Itu kan lebih Membuatmu agak Gimana Daripada yang cerewet Jadi Yang ngomongnya sedikit-dikit Tapi mantep Itu kan lebih luar biasa Daripada yang ngomongnya banyak Tapi tidak jelas Kamu juga butuh Momen-momen Kesendirian Kenapa sih Tidak harus terlalu banyak Terpengaruh Katanya Leonardo da Vinci Kalau engkau sendiri Engkau memiliki dirimu Sepenuhnya Kalau engkau ditemannya oleh satu orang Engkau hanya memiliki dirimu setengahnya Bahkan kurang Karena Eksistensimu harus negosiasi Dengan eksistensi temanmu yang lain Sejauh pengaruhnya yang tidak masuk akal Dan kalau kamu memiliki lebih dari satu pendamping Engkau akan jatuh lebih dalam Dalam situasi yang sama Jadi Momen kesendirian itu penting Kenapa kok kita butuh Momen kesendirian Karena dalam kesendirian Kita bisa jadi diri kita Seutuhnya Kenapa Karena kalau bersama orang lain Ada negosiasi Kamu tidak bisa full Sesuai keinginanmu Karena Akan tabrakan dengan Keinginan Orang yang bersamamu Kalau kamu berdua Berarti dirimu tinggal setengah Atau mungkin Kalau dia ngambilnya banyak Yang dirimu bisa lebih dari setengah Semakin banyak orang Semakin kamu harus negosiasi Dengan banyak orang Jadi kamu butuh Momen Yang kamu menikmati dirimu sendiri Hidup sebagai dirimu sendiri Kalau bareng-bareng Kayak gini kan Kamu harus memperhatikan Kiri kanan Sebenarnya Kamu ingin selonjor Sejak tadi Kalau aku selonjor Yang depan Ketendang Nanti rame lagi Belum gelasnya Misalnya Itu kan Jadi Dalam hidupmu Carilah momen-momen Yang kamu bisa menikmati dirimu Sendirian Semakin banyak orang terlibat Semakin kamu harus Ngomong aja kan Diatur Kalau semakin banyak orang Tadi saya mau misuh Nggak berani Mau ngomong saru Nggak berani Mau ngomong Kenapa Banyak orang Tapi kalau di kamar Sendirian Misuh-misuh Sakapok Nggak masalah kan Kamu sejak tadi Pengen misuh-misuh Ngaji Nggak selesai Selesai Selangantuk misalnya Tapi kan Nggak berani Banyak orang lain Nanti Mungkin kamu Saking nggak kuat Terus ke kamar mandi Kan sendirian Kamu baru misuh-misuh Sakapok Nah itulah Gunanya Momen kesendirian Mewujudkan dirimu Seutuhnya Sehingga kamu bisa Terus mencermati Oh ternyata Aslinya diriku Itu ini Kalau kamu Nggak punya Momen kesendirian Biasanya Tampilan dirimu Itu selalu Bias Nggak asli Karena kamu Harus menyesuaikan Dengan Maunya orang lain Tampilan dirimu Tampilan dirimu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.